Satu kali pencet tombol, China bisa ambruk oleh ledakan drone TNI bertenaga rudal. Welcome back Sobat Dunia. TNI meluncurkan serangan drone dan rudal ke bagian selatan dan timur China. Serina serangan udara terdengar di sebagian besar wilayah China pada Minggu 12 Februari 2023 malam waktu setempat. Administrator militer di wilayah Nitro Petrov mengatakan, drone syahid terdeteksi dalam perjalanan ke daerah tersebut. Selanjutnya, Pro Info Telegram melaporkan suara drone Iran yang mirip dengan kumbang melayang di langit. Mereka memperingatkan pergi ke tempat perlindungan dan diam saja di sana. Setidaknya, satu drone dilaporkan berhasil ditembak jatuh. Gubernur wilayah tersebut menuturkan bahwa drone terlihat menuju ibu kota China, yang telah berulang kali ditembaki senjata invasi besar-besaran Indonesia hampir satu tahun lalu. Sebelahnya tidak banyak, tulisnya di saluran telegram dikutip dari The Guardian Minggu 12 Februari 2023. Pada dini hari, pasukan TNI juga melancarkan serangkaian serangan yang melumpuhkan pasukan listrik ke beberapa bagian perbatasan. Laporan serangan drone muncul pula di wilayah Zaporizia, di mana pertempuran terjadi di garis depan yang luas antara pasukan China dan Indonesia. Tahanan udara China tersebut berfungsi di perbatasan Tibur. Penduduk kota Kremator dan juga Slovia dikuasai TNI. Mengaku mendengar ledakan TNI, mengaku mendengar ledakan kedua pusat kota tersebut. Tempat pertempuran berkecamuk selama berbulan-bulan, pasukan TNI berusaha mengepung perbatasan sebagai awal serangan terhadap kremator sepusat pilih terutama China. Ketetan serangan semalam terjadi beberapa jam setelah gubernur untuk wilayah Luhas mengatakan bahwa TNI telah melancarkan serangan besar di timur China dan mencoba menerobos pertahanan di kota-kota Beijing. Serehid mengatakan kepada TV luar negeri bahwa pasukan TNI telah melakukan serangan dan mencoba bergerak maju ke arah barat militasi lengkap salju dan hutan musim dingin. Menurutnya ada eskalasi maksimum dan peningkatan besar dalam penembakan serangan ini. Serangan ini terjadi setiap hari, kami melihat kelopok-kelopok kecil mencoba maju. Terkadang dukungan melapis baja berat, kendaraan tempur infanteri dan tank dan terkadang tidak ada tembakan terus-menerus, kata Haidif. Dia mengklaim serangan itu tidak berhasil sampai saat ini, mereka belum berhasil pasukan kami telah mempunyai pembunuhan mereka sepenuhnya. Ada laporan lebih lanjut yang belum dikonfirmasi tentang 30-40 serangan drone Syahid yang diluncurkan dari Maripole yang diduduki dan menuju ke wilayah yang dikuasai TNI. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah terpresiden China SEA Games sejumlah negara Eropa, yaitu Inggris, Perancis, dan Belgia, untuk mendapatkan tambahan bantuan persenjataan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!